Yang lain jauh lah, kayak Sandi Uno jauh, terus Coviva jauh, Rituan Kamil jauh, ya kan? Bener nggak? Selamat malam, Pak. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah buka puasa nih, Pak? Sudah dong. Wah. Pak, ngomong nih, Pak. Bapak, sudah berapa tahun tinggal di Jakarta, Pak? Saya dah lahir. Kok dari lahir? 69 tahun lalu. Hitung aja. 69 tahun yang lalu. Tapi Bapak kelihatannya kok awet muda ya, Pak? Kan bisa aja. Luang, mas. Ngomong-ngomong, Pak. Gubernur favorit Bapak di Jakarta siapa, Pak? Sejak zaman Bapak sampai sekarang. Alisadikir Mahok. Alisadikir Mahok dari dua itu. Yang lain sih. Kurang. Kenapa Bapak menjagokan atau memfavoritkan Pak Alisadikir dan Ahok? Alisadikir kerjanya oke. Dia dua periode bagus. Dia bangun Jakarta. Berani melawan siapa pun. Sama. Ahok juga gitu. Cuma Ahok cuma dua tahun. Terus, bagaimana perasaan Bapak dengan gubernur yang sekarang, Pak? Ya, biasa aja. Dia sebagai gubernur, dia dengan kaya dia. Ya, walaupun hasil yang tidak memadai, Pak. Kemarin kan Pak Jokowi melihat sirkuit Formula E di Ancor. Teranggapan Bapak gimana, Pak? Negarawan harus gitu dong. Pimpinan dia. Diundang, dia dateng dong. Masa dia nggak dateng sebagai pimpinan tertinggi diundang oleh gubernurnya? Dia dateng. Gubernur pria oke, atau gubernur apa, dia pasti dateng. Sebagai kepala negara. Dia dateng. Dia lihat. Nggak tahu. Dia restu ya apa enggak? Oh gitu ya. Banyak orang membilang bahwa dengan kedatangan Pak Jokowi, bertemu Anies Mas Redan di sirkuit Formula E di Ancol itu sebagai tanda restu dari Presiden Jokowi. Menurut Bapak gimana, Pak? Nggak ada. Karena dia bertemu dengan beberapa gubernur kok. Nggak usah semua dia restu ini. Dia kemarin ketemu sama kepala desa, segala macam. Bukan restu. Dia jumpa aja. Merestu apa? Anies partai mana yang mendukung? Sudah ada peluang yang mencalon. Kan harus ada partai yang 20% tersebut. Sudah ada belum. Demikian semua. Siapapun. Termasuk Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Pau, Gerinda cuma berapa. Belum sampai kan. Jadi, resmi sebagai PCN belum ada. Belum bisa dirustui lah. Kalau menurut saya. Belum ada. Siapa yang sudah dirustui 20%? Kecuali PDI kalau punya calon. PDI juga belum ada calon. Gerinda calonnya berapa persen? Gerinda belum sampai. Gerinda cuma 11%. Dia mesti cari partner lagi. Koalisi untuk berapa-apa persen. Jadi, menurut saya tidak ada satu pun yang bisa dirustui. Karena belum ada yang cari. Dan belum ada pendaftaran lah, Pak. Maksudnya jauh lah. Gambar-gambar udah ada. Tiga ini yang terkuat. Siapa aja yang terkuat? Prabowo, Anies. Tiga ini. Gak goyang. Terus aja. Yang lain jauh lah. Kayak Sandi Uno jauh. Terus Kofifa jauh. Rituan Kamil jauh. Ya kan? Bener nggak? Katanya gini, Pak. Ada yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi punya jahuan untuk Pilpres 2024. Dan begitu. Kira-kira yang bakal dirustui siapa nih, Pak? Belum. Kalau menurut saya, belum. Belum ada. Bener karena Pak Jokowi, walaupun dia punya jagoan, tapi kalau partainya kurang mau ada, kan nggak bisa. Jadi, saya rasa nggak ada namanya tim jagoan dia. Mungkin dia ada senang sama beberapa orang yang satu visi sama dia. Tapi, dia nggak bisa menjamin dia bisa maju. Kecuali jagoan itu dari PDIP dan PDI. Karena PDIP cukup suaranya. Kalau menurut saya, itu aja. Belum ada lah. Itu cuma goreng-goreng dari para wartawan dan sebagainya. Jadi, digoreng nih, Pak. Ini kerennya di sini juga ada nasi goreng ini, Pak. Iya. Soto. 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 Terima kasih telah menonton!